Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din Wa salatu wa salam wa ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'in Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasulah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alin sayyidina muhammad Taqabalallahu minna wa minkum Taqabal ya karim Minal a'idin wal fa'idin Mohon maaf lahir dan mati Hadirin yang dirahmati Allah Uji serta syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan hidayahnya Alhamdulillah Masya Allah kita masih bisa berkumpul Kita masih bisa diberikan kenikmatan Kita masih bisa diberikan rezeki Kita masih bisa diberikan kenikmatan Untuk bisa merasakan Indahnya hari raya idul fitri Pada tahun ini Hadirin yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya diberi amanah Untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata Yang berkaitan dengan Iman kepada kodo dan kodar Allah Sebagai mana yang telah kita ketahui Bahwa iman kepada kodo dan kodar Allah Merupakan rukun iman Yang artinya Hal yang harus kita percayai Hal yang harus kita tanamkan di dalam hati Bahwa kodo dan kodar itu Memang ada Maka dari itu Kita sebagai seorang muslim Kita sebagai seorang muslimah Harus tahu terlebih dahulu Seperti apa kodo dan kodar Allah Hadirin yang dirahmati Allah Kodo dan kodar Adalah Kata yang berbeda Tetapi memiliki makna Yang bersaling berkaitan Kodo merupakan Ketetapan Allah Yang sudah ada Dari sejak zaman azali Sudah ada dari sejak kita sebelum lahir Meskipun ketetapan itu Hal yang Mungkin tidak sesuai Dengan yang kita inginkan Tetapi Itu memang sudah menjadi ketetapan Allah Adapun kodar Kodar merupakan takdir Dan takdir ini Ada beberapa takdir yang bisa kita rubah Dan ada beberapa takdir yang tidak bisa kita rubah Bahkan Ada hal-hal yang harus kita rubah Jika kita mampu untuk mengubah Karena sesuai firman Allah Allah Akan mengubah takdir manusia Jika manusia itu mau menubahnya sendiri Hadirin yang dirahmati Allah Kodar ini merupakan hal yang berkaitan kehidupan kita di alam dunia ini Kodo itu merupakan ketetapan keseluruhan Baik itu takdir yang Sudah kita terima Dan takdir yang belum kita terima Sedangkan kodar Adalah ketetapan Allah Kodar Allah Yang Ada yang sudah diterima Dan bisa kita rubah Ada yang Ada yang sudah kita terima Dan tidak bisa kita rubah Untuk takdir yang bisa kita rubah Disebut dengan takdir Mu'alak Takdir mu'alak ini Bisa kita contohkan Misalnya Ketika kita sakit Kita bisa merubahnya Dengan cara Berobat Dengan cara berikhtiar Berobat ke dokter Berobat ke orang Yang lebih tahu Dalam hal penyakit tersebut Dan insya Allah Allah tidak akan Mengesampingkan Ikhtiar yang sudah kita lakukan Jadi pada intinya Kita ikhtiar saja terlebih dahulu Untuk hasilnya Kita serahkan saja pada Allah Maka ikhtiar ini Harus kita barengi Dengan tawakal Dan ikhtiar dan tawakal ini Saling Bergandengan Ketika kita sudah berusaha Maka bertawakallah Kepada Allah Dengan cara berdoa Berserah diri Untuk hasil itu Kita serahkan lagi Kepada Allah Selanjutnya Takdir mubram Yaitu takdir Yang tidak bisa kita rubah Contohnya seperti Tanggal kita lahir Meskipun Misalnya disesar Dan ingin Di tanggal cantik Tetapi itu Memang sudah Ketentuan Allah Meskipun itu Ditentukan oleh Manusia Kemudian Jenis kelamin Seseorang Itu tidak akan Kita bisa Rubah Karena itu Sudah menjadi Takdir Allah Kalau kita perempuan Kita harus Melaksanakan Kewajiban 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 Sebagai perempuan Misalnya Harus menutup Aurat Harus bisa Menjaga Dirinya Dari pandangan Dari sinilah Kita belajar Bahwa Semua Takdir Allah Itu Tidak Tok Harus Seperti itu Tetapi Ada takdir Yang bisa kita Usahakan Agar bisa Lebih baik Itu mungkin Dari saya Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Pada intinya Kita sebagai manusia Pasti Punya Garis Takdir Masing-masing Dan takdir tersebut Harus kita Terima Dengan Berlapang Dada Dengan Berlapang Dada Dan kita Sebagai manusia Hanya Bisa Berikhtiar Dan bertawakal Untuk Hasilnya Kita serahkan Kepada Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh